Jujur nih, nenesnya itu haji. Dari ayah saya itu nenesnya haji. Bener-bener fanatik dari keluarga ayah saya itu fanatik banget. Mama saya juga betawi asli, saya gak punya darah Kristen. Dalam tubuh saya ini gak ada darah Kristen. Memang pure dari muslim. Saya ambil bayi gon, saya tuang di gelas kopi ya. Gelas kopi saya tuang di dalam kamar, saya ingat. Dan waktu itu saya mau minum, itu bayi gon. Air kencing itu saya minum. Jadi saya tahan penyakit itu, yaudah hidup gak enak, mati enggak. Seingat cerita saya mau bunuh diri, karena saya ngapain gue hidup. Tahu gue hidup nyusahin keluarga gue. Saya ambil bayi gon. Saya ambil bayi gon, saya tuang di gelas kopi ya. Gelas kopi saya tuang di dalam kamar, saya ingat. Hahaha, iya, iya, iya. Dan waktu itu saya mau minum, itu bayi gon. Ya Allah, ngapain saya hidup. Mendingan saya mati aja, kata saya. Tahu saya hidup juga gak ada gunanya. Waktu saya mau minum bayi gon, itu di kamar. Posisinya lagi duduk, ini kan tempat tidur ya. Hahaha, iya, iya, iya. Waktu saya mau minum, itu bayi gon. Seperti ada yang ngeblay. Nah ini rambut saya ini kan dulu saya gak pernah mandi setahun setengah kan. Setahun setengah saya gak pernah mandi, jadi rambut saya di konde terus gitu. Saya gak tau kalau rambut saya panjang, karena gak pernah kena air ya. Jadi di kamar itu ada yang ngelus pala saya waktu saya mau minum bayi gon. Ada yang ngeblay, dan saya denger suara. Aku mengasihimu. Jelas banget di telinga saya dan suaranya lembut banget. Dan saya pikir itu setan. Karena di belakangnya gak ada orang ya, wajar dong saya pikir itu hantu. Waktu saya ngerasa di belay rambut saya, terus saya denger suara, aku mengasihimu. Saya lihat ke belakang, ih gue ada orang. Wah ini setan. Saya langsung kagak jadi tuh minum bayi gon, saya keluar, saya teriak sama mama saya. Ma, di dalam ada setan, ma, di rumah kita. Saya diam lu, ada orang pindahan. Ada setan, mata dirima dipegang, ma, ih serem banget, ma. Diam lu, ada orang pindahan. Kenapa saya bilang itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu harus diuji ya. Gak sembarangan orang ngomong, orang bisa aja namanya punya mulut. Kita gak bisa kunci mulut orang. Tuhan Yesus berbicara loh sama saya. Itu harus sendir sama Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, harus diuji. Ujilah aku. Jadi harus diuji firman Tuhan Yesus itu ya. Di saat itu saya gak kenal Tuhan Yesus gitu. Ada setan, kenapa saya bilang itu Tuhan Yesus? Karena pas waktu saya keluar rumah, itu ada orang pindahan di samping rumah saya. Samping rumah saya ini angker. Jadi setiap orang kontrak di situ ada yang kesurupan. Katanya abis melahirkan anaknya meninggal. Katanya diambil buto ijo. Pokoknya serem lah samping rumah saya ini. Memang siapa yang dipindah mah? Itu orang Batak, kata mama saya gitu. Oh orang Batak, yaudah kan. Masuklah saya. Setiap malam kan saya mengeluh sakit. Nah kakak yang baru pindah ini, samping orang Batak. Jadi kita rumah itu satu aungan gitu. Satu naungan kan. Kedengeran kalau saya nangis. Kakak ini pagi-pagi dateng lah. Di depan rumah saya, mama saya lagi nyapu. Ibu, ibu. Setiap malam saya dengar perempuan nangis ya. Siapa ya bu? Itu tuh neng. Anak saya udah dibawa kemana aja neng gak sembuh-sembuh. Udah ke dukun, ke alternatif, ampe ke debus-debus. Ampe minum air. Maaf ya, minum air kecil. Itu ada di buku bahasa Inggris deh. Pokoknya apa aja saya ikut saking saya mau sembuh. Air kencing itu saya minum. Katanya bisa buat kesembuhan. Yang ada mau bukan sembuh, malah tambah parah gitu kan. Akhirnya kakak ini masuk lah. Boleh gak saya lihat? Saya posisinya lagi duduk, tiduran. Nah kakak ini lewat pintu belakang. Dia langsung teriak. Tuhan Yesus luar biasa. Aduh, saya jujur. Nenesnya itu haji. Dari ayah saya itu nenesnya haji. Bener-bener fanatik dari keluarga ayah saya itu fanatik banget. Mama saya juga betawi asli. Saya gak punya darah Kristen. Dalam tubuh saya ini gak ada darah Kristen. Memang pure dari muslim. Makanya ketika denger nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Diteriak gitu. Saya langsung duduk. Ya kan namanya Mama Hana. Dia bilang. Eh ma. Ibu perkenalkan nama saya Mama Hana. Saya pindahan dari Kalimantan. Jadi ini bukan pindahan dari Bekasi. Bukan dari Jakarta. Tuhan kirim dia dari Kalimantan. Karena suaminya itu kerja. Jadi super passion di Bekasi. Makanya Tuhan kirim. Nah inilah luar biasanya Tuhan Yesus ya. Saya pindahan dari Kalimantan. Saya orang Kristen. Sebelum saya pindah ke rumah ini. Saya berdoa. Tuhan Yesus berikan saya tempat tinggal yang dari Tuhan. Dan sebelum saya pindah ke rumah ini. Saya dapat mimpi. Gata dia bilang. Ada perempuan di dalam lumpur. Tangannya tolong. Tolong orang banyak banget yang lewat. Tapi gak ada yang nolongin. Nah kakak ini lewat. Dikasih kayu. Perempuan di dalam lumpur ini naik. Dimandiin. Dibersihin. Mukanya cakep. Jadi bersih. Mukanya sama kayak saya. Makanya dia kaget. Tuhan Yesus apakah wanita ini yang harus saya tolong. Kata Mama Hana itu. Dan dia meyakinkan sekali. Kalau saya pasti sembuh. Percaya Irma. Kakak pindah ke sini gak kebetulan. Tuhan sayang sama kamu. Kamu pasti sembuh. Dalam hati saya ini orang-orang gila. Saya udah kurus. Udah ancur. Udah bau. Ya itulah Tuhan Yesus ya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Saya... Video yang menakjubkan. Jika orang yang sedang sholat ini mengingatkanmu kepada seseorang. Ketahuilah. Beliau seorang muslim dan menjalankan ibadah sholat. Dalam surah Maryam ayat 30-31 Allah berfirman. Yang artinya. Isa berkata. Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab. Injil. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku. Melaksanakan. Salat dan. Menunaikan. Zakat selama aku hidup. Begitupun di dalam bibel. Maka ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa. Katanya ya bapakku. Jikalau sekiranya. Mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matthius 26.39 Yesus seorang muslim. Kenapa anda kristen? Dan ini dong. Anda. Kita main data dong kalau gitu. Ini matius 26. Ini ayatnya nih. Setelah maju sedikit. Sedikit ke depan ya sujud dan berdoa ya bapak. Jika boleh biarlah cawan minuman ini. Sujud apa? Sikit ke depan ya sujud. Oh iya benar. Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong. Ya gini. Kalau namanya. Tapi kan sedang berdoa nih. Sholat juga berdoa. Cuman kita. Teman-teman asaran ini gak paham sujud? Enggak. Saya enggak. Mungkin ada beberapa denominasi tertentu. Tapi mayoritas kristen berdoa tidak sujud. A few minutes later. Hari-pagi hari ini bersuka cita bersama bapak ini secara-cara ku. Menaikan pujian dan sempat utama. Sebab Tuhan hadir tengah-tengah satya kita. Adalah sebuah suka cita yang besar ya Tuhan. Ketika kami boleh berkumpul. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Bersyukur. Membesarkan nama Tuhan. Melihat keputusan. Suka cita bagi kami ya Tuhan. Berserah kuatkan kedua tanganmu katakan. Haleluya. Haleluya. Membesarkan hati baru-baru. Kenainya ku jelasku. Barangku dibatalkan. Ku cinta tidak bangga. Berserah kuatkan. Terima kasih. oraris. Terima kasih. Kuasanya dihancurkan oleh darah Oleh darah, anak-anak, oleh darah Oleh kesaksian kita Iblis kita patah Kuasanya dihancurkan oleh darah Oleh darah, anak-anak, oleh darah Oleh darah, anak-anak, oleh darah Mayoritas Kristen berdoa tidak sujud Berarti, ishak yang diislam Hampir sama dengan yang ini Nah sekarang Apa kesamaan lainnya? Yang disebut dengan Yesus dalam Bible Juga tidak pernah diseritakan makan babi Ada di sini? Tidak ada cerita, Yesus makan babi di sini tidak ada cerita Dan Yesus bilang Dia tidak meniagakan hukum Taurat Di Taurat jelas Hababi haram Oh, berarti yang ada di Taurat Juga dijalankan oleh Iya Tuhan-Tuhan Nasrani Tuh, dua Yesus sunat di sini Ada sunat di sini? Ada Judul apa ini? Apa? Yesus Ishak dihitan dan diserahkan oleh Taurat Berarti, ishak yang diislam Sama dengan yang di sini? Terus di Bible juga diceritakan Ini cerita dalam Bible ya Isa atau Yesus Setelah disalib Di kafanin Matinya Kafanin? Kafanin Bukan di peti? Bukan Ada yang ada di sini? Mau lihat? Ada Ya Di sini apa nih? Di sini Setelah Yusuf mengambil jenazah Isa Ia menghafani Ia menghafani-nya Ini di ibadah Ini Matius 27 Ayat berapa tuh? Ayat 59 Setelah Yusuf mengambil jenazah Isa Ia menghafani dengan kain yang bersih Oh, berarti Isa dalam Quran Mirip dengan yang ada di Umat beragama apa sekarang Kalau jenazahnya di kafanin? Di kafanin Di kafanin Dikitan Dikitan Gampangkan babi Bersujud Puasa Puasa ada juga? Ada Nih Matius Ya kan? Pasal 4 Lihat nih Iya Ada berpuasa kan? Baca terus Iya, berpuasa selama Berapa? 40 hari 40 malam Jadi umat beragama apa yang sekarang puasanya Satu bulan dalam satu tahun? Jadi sebenarnya yang menjalankan Apa yang dijalankan oleh Yesus? Orang Muslim? Muslim Jadi kalau begini Ngelihat tanda-tandanya Atau ngelihat yang dilakukan oleh Istilahnya kalau ngelihat Sunnah Yesus lah gitu ya Dalam Bible Yang menjalankan kita sebenarnya Sunat Ngamakan babi Puasa Mati di kafanin Terus yang membuat Selucut Membuat beliau ini kan berarti Kalau di dalam Islam Ini ciri-cirinya seperti Seorang Nabi ya Gitu Memang dia juga ngakunya Nabi Dari mana dia ngamakan Nabi? Di sini dia Dia bilang seorang Nabi Tidak dihormati Di tempat berasal gitu Dia ngomong kalau dia Nabi? Iya Dia memberikan perumpamaan Seorang Nabi Tidak dihormati Di tempatnya dia Yahya atau Yohanes 4 19 Oke 19 ya Kata perempuan itu Kepadanya Ya Tuhan tentunya Engkau adalah seorang Nabi Kan perempuan yang ngomong Jadi orang juga menyebut dia Nabi Dia juga memberi perumpamaan Bahwa seorang Nabi Tidak dihormati Di tempat dia berasal Perumpamaan buat dia juga Tapi setiap Nabi Itu kan Menyampaikan wahyu Kalau dari dalam Islam Dia kan menjampaikan Kata-kata Allah Ada juga Kata-kata begitu Aku sudah menerima firman Yang kuterima dari Bapak Dan sudah aku sampaikan Kepada Umatku Oke Aku diutus hanya untuk Domba-domba yang tersesat Dari bangsa Israel Ada semua itu Tapi ada seadatnya Bisa ya Nih Baru aku mau kasih lihat Ada seadatnya Ini baru aku mau kasih lihat nih Yohanes 17 E3 E3 nih Inilah Inilah hidup yang kekal Yaitu Itu bahwa Mereka mengenal engkau Sebagai satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Isya Al-Masih Yang telah engkau utus Seadat bukan Oh Ashadu Allah ilha illallah Ashadu anna Isya Rasulullah Iya And again Ashadu Ashadu Jesus Jesus Is the prophet of God Is the prophet of God In Arabic maybe Ashadu Ashadu Allah ilaha Allah ilaha Allah Wajah Wa Anna Muhammad Wa Anna Muhammad Wa Anna Muhammad Wa Anna Muhammad Rasulullah Rasulullah Mayat Masuk Ya Allah 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 Terima kasih telah menonton